Bebab 3. Perubahan Kenzo Beberapa saat kemudian setelah selesai membersihkan tubuhnya, Kenzo yang menyadari luka di sekujur tubuhnya akibat kecelakaan telah sepenuhnya sembuh. Dirinya pun kembali dikejutkan dengan warna kulitnya yang nampak putih serta sangatlah lembut, berbeda jauh dengan dirinya sebelum meminum pil obat penyembuhan pemberian dari sistem. Apakah aku sedang bermimpi atau berhalusinasi? Bagaimana bisa kulitku yang sebelumnya gelap serta kusam sekarang telah menjadi putih dan juga lembut seperti kulit bayi? Apa ini berkat pil obat penyembuhan yang kuminum tadi? Gumam Kenzo yang masih tak percaya dengan perubahan pada tubuhnya. Taing Itu benar tuan rumah. Tubuh Anda mengalami perubahan warna kulit, penambahan stamina, serta kekuatan lebih dari sebelumnya berkat pil obat penyembuhan yang Anda minum. Balas sistem AI yang langsung mengejutkan Kenzo Kamu mengejutkanku sistem? Aku masih belum terbiasa dengan kehadiranmu, JT jangan bicara tiba-tiba bila aku tak bertanya atau ada hal penting yang perlu disampaikan. Sahut Kenzo Taing Perintah diterima, sistem akan mendengarkan perintah serta permintaan dari tuan rumah. Jawab sistem AI Satu lagi sistem, suara tingmu itu tolong dihilangkan saja. Suaranya sangat mengganggu sekali di telinga dan juga itu sumber suara yang membuatku terkejut tadi. Ucap Kenzo Dimengerti tuan, sistem akan melakukan penyesuaian sesuai permintaan dari tuan rumah. Jawab sistem AI Terima kasih atas pengertiannya. Namun apakah aku bisa menjawab serta bertanya padamu dengan cara mengetik pesan di layar ponselnya saja? Kalau aku harus berbicara begini, nanti kalau sampai ada yang mendengar atau melihatku berbicara sendiri, bukankah nanti dikira aku sudah gila sistem? Balas Kenzo Tuan rumah cukup berbicara di dalam hati saja, maka sistem juga sudah bisa mendengarnya tuan dan soal suara sistem. Anda tenang saja karena hanya tuan rumah saja yang bisa mendengarnya. Jawab sistem AI menjelaskan. Bagus sistem. Kamu keren sekali pokoknya. Terima kasih sistem atas pengertiannya. Kalau begitu aku akan mencoba menarik uangnya dulu kalau begitu. Tapi kartu band ini, apakah bisa menarik uang di band manapun di negara baru nah dan berapa nomor pinnya? Tanya Kenzo kembali. Anda bisa menarik uang di band manapun tuan di negara Anda tanpa batasan maksimal transaksi dan untuk nomor pinnya yaitu angka 9 sebanyak 6 kali. Jawab sistem AI menjelaskan. Bagus sekali sistem. Kalau begitu akan aku coba dulu sekarang. Ucap Kenzo yang langsung pergi mencari ATM terdekat untuk langsung mencoba menarik uangnya. Tak lama dirinya mencari. Kenzo yang akhirnya tiba di ATM band pun tanpa ragu langsung masuk untuk mencoba menarik uangnya. Karena dulu satu waktu di panti asuhan sering sekali diajak oleh salah satu pengurus panti saat mengambil uang di ATM. Dirinya pun tanpa kesulitan sudah mengerti tahapan ketika ingin mengambil uang di mesin ATM. Benar-benar ada uangnya ternyata. Sungguh nominal uang di dalam kartu band ini ada 100 juta. Akhirnya aku kaya sekarang. Terima kasih sistem. Setelah bertahun-tahun lamanya aku berdoa. Sekarang akhirnya doaku terkabul juga dan dengan uang ini aku bisa membantu adik-adik di panti asuhan. Gumam Kenzo yang langsung menarik uang sebanyak 10 juta dari kartunya. Dengan hati yang bahagia karena sekarang dirinya telah memiliki cukup banyak uang, Kenzo pun lebih dulu mendatangi warung makan langganannya dan sekarang dirinya tak lagi berhemat seperti dulu yang selalu pesan makanan nasi putih serta lauk tempe saja. Bu, pesan makan gaduh-gaduhnya ya? Ucap Kenzo setibanya di dalam warung makan langganannya. Apakah ini kamu, Ken? Tanya Bu Lastri pemilik warung makan. Ya, 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 Bu ini saya, Ken. Emang siapa lagi? Jawab Kenzo. Kulitmu bagaimana bisa berubah menjadi putih bersih begini? Dua hari tak melihatmu saja, bagaimana kamu bisa berubah menjadi tampan secepat ini? Tanya Bu Lastri yang sangat memahami Kenzo karena sudah mengenalnya hampir lima tahun. Bu Lastri pandai sekali menyanjung. Aku jadi besar kepala karena telah dibilang tampan. Tapi itu dibahas nanti saja, Bu. Bu, tolong buatin gaduh-gaduhnya dulu ya karena perutku sudah sangat lapar sekali dan minumnya es teh manis. Balas Kenzo yang mencoba mengalihkan pembicaraan karena bingung mencari alasan perubahannya yang tiba-tiba. Tumben banget pesanan makananmu gaduh-gaduh tak seperti biasa hanya nasi putih dan juga tempe. Apakah mendapatkan barang bekas banyak hari ini? Tanya Bu Lastri sambil membuatkan pesanan Kenzo. Saya cukup beruntung Bu mendapatkan banyak uang hari ini. Jetty bisa makan enak dan juga membayar hutang makananku yang kemarin-kemarin. Jawab Kenzo. Syukurlah kalau begitu. Ibu ikut senang mendengarnya. Soal hutang makanannya tak perlu kamu fikirkan. Karena hanya nasi putih saja tak perlu dibayar apalagi kamu selalu saja membantu ibu beres-beres di warung dan juga cuci piring Jetty anggap saja impas. Balas Bu Lastri yang sudah menganggap Kenzo seperti anaknya sendiri. Kalau begitu sebelumnya terima kasih banyak Bu. Jawab Kenzo yang di dalam hatinya langsung senang karena selama ini tak banyak yang baik kepadanya. Sudahlah makanlah dulu makanannya. Habis ini tolong bantu ibu lagi beres-beres serta cuci piring kotor di belakang. Ucap Bu Lastri setelah menyerahkan pesanan makanan Kenzo. Beres soal itu, Bu. Serahkan saja pada Kenzo al bersih-bersih. Balas Kenzo yang langsung menikmati makanannya. Beberapa saat kemudian setelah selesai menghabiskan makanannya, Kenzo yang langsung pergi ke belakang warung dirinya pun segera mencuci piring serta membersihkan dapur. Sudah beres semuanya, Bu. Cucian piring kotor sudah bersih dan sampahnya pun sudah Ken langsung buang lalu ini uang makanannya tadi, Bu. Ucap Kenzo setelah selesai membantu membersihkan dapur. Uang untuk apa itu? Sudahlah kamu simpan saja kembali uangnya. Ibu tahu kalau kamu sedang mengumpulkan uang untuk membantu adik-adikmu dipantibukan. Sudahlah makanan hari ini pun gratis anggap saja sebagai ganti upah tenagamu karena sudah bersedia membantu ibu bersih-bersih tadi. Balas Bu Lastri yang langsung menolak uangnya tanpa melihat dulu nominal jumlah uang yang ingin diserahkan oleh Kenzo. Gak mau, Bu, kalau gratis lagi. Ken ada uang lebih kok dan membantu ibu sudah menjadi kewajiban, Ken. Tolong diterima dan Ken pamit pergi dulu. Sudah sore soalnya. Sahut Kenzo yang langsung menyerahkan uangnya lalu bergegas pergi setelah berpamitan. Anak ini selalu saja baik sekali hatinya. Ucap Bu Lastri yang masih memandangi punggung Kenzo yang telah pergi meninggalkan warung makannya. Ketika melihat nominal uang pecahan seratus ribuan di tangannya pemberian dari Kenzo, Bu Lastri pun langsung dibuat terkejut karena selama ini Kenzo hanya mampu membayar makanannya dengan nominal uang dua ribu hingga tiga ribu saja. Dari mana Ken mendapatkan uang seratus ribu ini? Apakah ini uang tabungan untuk adik-adiknya di panti? Lalu untuk apa dirinya berikan pada aku sekarang? Bukannya diberikan untuk adik-adiknya di panti saja tapi malah kepada aku. Gumam Bu Lastri yang dibuat bingung oleh Kenzo. Sudahlah ku simpan dulu saja uangnya. Besok kalau dia kemari lagi baru kuberikan padanya. Ucap Bu Lastri yang langsung menyimpan uang pemberian dari Kenzo. Di sisi lain setelah Kenzo pergi meninggalkan warung makan milik Bu Lastri, belum jauh dirinya pergi Kenzo pun kembali dikejutkan oleh suara dari sistem AI. Selamat pada tuan rumah karena telah mendapatkan poin kebaikan sebesar 25 poin dan bisa langsung Anda tukarkan dengan macam-macam hadiah yang telah disediakan oleh sistem di menu toko online yang ada di ponsel pintar milik Anda. Ucap Sistem AI yang langsung membuat Kenzo menjadi penasaran. Karena ucapan Sistem AI tersebut, Kenzo yang dibuat sangat penasaran langsung mengambil ponsel butut di saku celananya dan buru-buru melihat ada hadiah apa saja yang ditawarkan dalam menu toko online. Bap 4. Toko Online Dengan berhenti terlebih dahulu di suatu tempat untuk melihat hadiah apa saja yang ditawarkan oleh sistem di dalam menu toko online di ponsel butut miliknya. Kenzo yang baru saja melihatnya pun seketika saja dibuat takjub karena terdapat bermacam-macam hadiah yang bisa dirinya dapatkan dengan hanya menukarkan sejumlah poin yang dia dapatkan dari kebaikannya. Apakah semua hadiah ini bisa aku dapatkan sistem dengan hanya menukarkan poin yang kumiliki? Lalu apa yang dimaksud dengan poin kebaikan itu dan bagaimana aku bisa mendapatkannya? Tanya Kenzo yang semakin dibuat penasaran serta bersemangat. Semua hadiah bisa Anda dapatkan Tuhan bila poin Anda mencukupi untuk ditukarkan dengan semua hadiah yang ada di dalam toko online. Kalau untuk mendapatkan poin kebaikan caranya, Anda harus melakukan kebaikan terlebih dahulu. Lalu, untuk jumlah poin sistem yang bisa Anda dapatkan semuanya menjadi hak mutlak sistem yang menentukan. Besarannya? Jawab sistem AI menjelaskan. Baiklah sistem aku mengerti sekarang. Lalu untuk barang-barang yang sudah aku tukarkan dengan poinku apakah akan tiba-tiba saja muncul seperti sebelumnya atau ada kurir barang yang akan mengantarkannya? Balas Kenzo kembali. Semua barang kebanyakan langsung bisa muncul seketika Tuhan dan semuanya legal sumbernya. Selain itu, tergantung jenis barang serta ukurannya. Bila terlalu besar seperti jet pribadi, mobil, rumah, dan kapal pesiar, maka akan muncul surat-surat kepemilikannya saja terlebih dahulu. Jawab sistem AI. Baiklah sistem aku mengerti sekarang. Kalau begitu coba aku lihat menu fashion dulu, siapa tahu ada pakaian yang bagus untukku. Gumam Kenzo yang kembali menelusuri menu pilihan di dalam toko online. Karena jumlah poinnya mencukupi, serta dirinya juga sangat membutuhkan pakaian baru, Kenzo pun mencoba membeli beberapa setelan pakaian, parfum, sandal, sepatu, serta jam tangan yang sedari dulu sangat dirinya inginkan. Coba dululah pakaian barunya. Sepertinya bagus dan bila di toko harganya, mungkin akan sangat mahal semua barang-barang ini. Gumam Kenzo setelah mendapatkan semua barang yang dirinya telah tukarkan dengan poin kebaikan miliknya. Semua barang yang berasal dari sistem tentunya bermark, asli serta berkualitas tuan JT Anda tak perlu meragukannya lagi. Sahut Sistem AI Aku percaya sistem, karena dengan hanya menyentuhnya saja semua pakaian ini sangatlah halus serta barang-barang lainnya pun terlihat bagus. Balas Kenzo yang langsung pergi mencari tempat untuk mengganti pakaiannya. Beberapa saat kemudian setelah selesai mengganti pakaiannya, dirinya yang kini lebih percaya diri dengan penampilan barunya langsung pergi ke panti asuhan tempat dirinya dibesarkan dengan meninggalkan karung yang berisi barang-barang bekasnya di suatu tempat. Karena tak mungkin dirinya masih membawanya setelah penampilannya kini sudah berubah. Aku hanya ingin menikmati kehidupan baruku yang kini sudah lebih baik saja dan menjadikan masa laluku sebagai pengingat agar aku tak akan pernah menjadi sombong suatu hari nanti. Gumam Kenzo dalam perjalanannya pergi ke panti asuhan. Ketika hampir saja tiba di panti asuhan, Kenzo pun tak lupa lebih dulu membelikan sejumlah kebutuhan pokok serta cemilan untuk adik-adiknya di panti karena dirinya kini sudah memiliki cukup banyak uang untuk dibelanjakannya. Dengan menyewa angkutan umum karena banyaknya jumlah barang yang dibelinya. Tak lama kemudian Kenzo pun akhirnya tiba di halaman depan panti asuhan kasih bunda. Melihat ada mobil yang datang seketika saja, salah satu pengurus panti asuhan pun langsung datang menghampiri. Selamat sore, suster Yasmin. Apakah bunda Yanti berada di panti? Tanya Kenzo yang langsung menyapa setelah melihat kedatangan suster Yasmin. Bunda Yanti berada di dalam panti anak muda. Tapi maaf sebelumnya kalau boleh tahu siapakah Anda dan bagaimana Anda bisa tahu nama saya. Apakah Anda dulunya pernah tinggal di panti asuhan ini? Tanya suster Yasmin yang tak mengenali sosok Kenzo dengan penampilan barunya. Apakah suster Yasmin tak mengenali saya? Ini saya Kenzo suster. Jawab Kenzo yang seketika saja membuat suster Yasmin terkejut. Benarkah ini kamu nak Kenzo? Tapi bagaimana mungkin penampilanmu bisa berubah total hanya dalam waktu beberapa minggu saja sejak terakhir kali kamu datang ke panti? Sekarang kamu sangat tampan sekali nak. Kulitmu juga sangat cerah. Bagaimana kamu bisa berubah seperti ini serta secepat ini nak? Balas suster Yasmin yang masih dalam keterkejutannya saat melihat pemuda tampan di depannya adalah Kenzo. Eh, itu karena sekarang saya nggak memulung lagi suster. Citi banyak waktu luang untuk merawat diri. Oh ya suster, Pak Joko apakah ada di dalam? Saya mau minta tolong untuk membantu memindahkan barang-barang belanjaan. Jawab Kenzo yang langsung mengalihkan pembicaraan karena bingung mencari alasan sebab perubahan pada penampilannya. Ada, ada beliau ada di belakang nak Kenzo. Tunggu sebentar biar suster panggilkan Pak Joko dulu untuk membantumu. Balas suster Yasmin yang bergegas pergi memanggil Pak Joko. Walaupun panti asuhan kasih bunda milik perorangan namun masih mampu mempekerjakan beberapa karyawan serta terdapat juga beberapa sukarelawan yang ikut membantu mengurus dan juga mengawasi anak-anak panti. Dengan dibantu oleh Pak Joko serta beberapa orang lainnya, tak butuh waktu lama semua barang-barang belanjaan Kenzo pun semuanya telah selesai dipindahkan ke dalam panti. Apakah benar ini kamu nak Kenzo? Tanya bunda yang tipe milik dari panti asuhan kasih bunda. Selamat sore bunda, ini saya Kenzo. Apa bunda juga tak lagi mengenali anakmu yang manja ini? Balas Kenzo. Maafkan bunda nak, bunda benar-benar tak mengenalimu tadi. Lalu apa yang kamu bawa tadi dan dari mana kamu bisa mendapatkan itu semua? Tanya bunda Yanti. Tadi bahan kebutuhan pokok bunda, seperti beras, telur, mie instan dan masih banyak lainnya termasuk jajanan serta pampers untuk adik-adik di panti. Jawab Kenzo. Lalu dari mana kamu mendapatkan semua itu nak? Kenapa tak kamu jelaskan sekalian pada kami? Kamu tidak berhutang pada seseorang ataupun mendapatkannya dengan cara yang tidak baik bukan? Tanya bunda Yanti yang menjadi semakin penasaran serta khawatir kalau Kenzo melakukan kejahatan untuk mendapatkan semua barangnya. Tentu saja tidaklah bunda. Mana ada yang mau meminjamkan uang serta tak mungkin juga bukan kalau Ken sampai melakukan kejahatan. Semua ini berkat keberuntungan Ken saja yang sedang bagus karena tak sengaja mendapatkan barang antik dari tumpukan sampah dan bisa langsung laku dijual sebesar 100 juta. Jawab Kenzo yang berusaha meyakinkan semua orang. Barang antik apa itu nak Ken? Bagaimana bisa harganya semahal itu? Sahut suster Yasmin. Berupa kota kayu suster, katanya dibuat dari kayu yang cukup langka makanya harganya bisa sangat mahal. Jawab Kenzo dengan asal mencari alasannya. Apa kota kayu yang kamu temukan tersebut terbuat dari kayu gaharu nak? Karena kayu termahal serta langka di dunia setau bunda cuma kayu gaharu yang serpihannya saja bisa dijual dengan harga sampai ratusan juta. Balas bunda Yanti. Entahlah bun terbuat dari kayu apa itu. Orangnya hanya memeriksa kota kayu yang Ken bawa sebentar lalu dirinya langsung menawarkan harga tinggi untuk membelinya. Jawab Kenzo yang langsung menghela nafas lega karena semua orang langsung percaya dengan alasan yang dikatakannya. Berhematlah setelah mendapatkan uangnya. Kalau bisa dibuat untuk membuka usaha kecil-kecilan juga seperti berjualan sembako agar uangnya bisa berkembang dan kamu tak selamanya mencari barang bekas lagi. Ucap bunda Yanti memberikan sarannya. Itu pasti bunda. Sisa uangnya akan Ken gunakan untuk membuka usaha kecil-kecilan agar bisa lebih berkembang lagi. Ken juga tak ingin selamanya menjadi pemulung barang bekas di tempat pembuangan sampah. Ken ingin menjadi orang sukses suatu saat nanti. Balas Kenzo. Kami semua di sini akan selalu mendoakanmu nak. Semoga usahamu diberi kelancaran agar bisa menjadi orang sukses suatu hari nanti. Tapi ingat, bila sudah sukses jangan lupakan adik-adikmu di panti serta jangan pernah berubah. Tetaplah menjadi orang baik serta gemar menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Ucap bunda Yanti. Terima kasih bunda untuk doanya dan tak mungkin Ken sampai melupakan adik-adik yang ada di panti. Jawab Kenzo. Ayo dudulah dulu jangan buru-buru pulang kali ini. Suster akan siapkan cemilan serta minuman dulu untukmu. Sahut suster Yasmin yang langsung bergegas pergi. Bab 5. Sosok keluarga